Intro Tujuan dari laksana tanah evaluasi tahunan ini Kami ingin selalu menjaga kualitas dari lulusan SMPC Tujuan Sari khususnya Nah dalam menjaga kualitas ini Kami perlu secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi Kami ingin mengetahui dari kondisi ideal Ada celah-celah apa saja yang belum memaksamkan Dan apa yang bisa kita perbaiki bersama Itu harapannya dengan dilakukan secara rutin Kita bisa selalu mengecilkan gap dari perbedaan itu Gap-gap yang perlu kita perbaiki Inienninya nilai semakin baik Semakin menjaga kualitas lulusan dari SMPC Oke, ada beberapa hal, utamanya besarnya yang dilihat adalah dari sisi institusi, yang kedua adalah dari sisi lulusan, dari sisi institusi yang dilihat dari tenaga pengajar, ada beberapa item, ada beberapa koin yang perlu dimilai, dari sarana-prasarana, kemudian yang kedua, dan yang ketiga adalah proses. Terus bagaimana proses koop yang terjadi itu sudah terlaksana di sekolah, masyarakat kalau dari sisi siswa, selain kesesuaian proses pembelajaran, kami juga melihat berapa banyak siswa yang berhasil lulus final assessment atau final competency test dari lulusan itu. Menurut saya, kerjasama atau sinergi yang terjadi sudah sangat baik, karena kita bisa lihat dari kualitas lulusannya, masing-usari selalu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, dan itu pastinya tidak lepas dari effort atau dari sinergi kita semua dalam menunjukkannya, mulai dari sekolah, tenaga pengajar, penelajemen, industri, dan juga siswanya, terlebih lagi orang tuanya juga tidak berjalan. Tapi, dari apa yang sudah kita lakukan sejak 96 tahun yang tidak salah, ini adalah salah satu kerjasama yang berbeda antara kerajaan dengan sisi siswa. Mungkin salah satu background, salah satu alasan kenapa dilakukan evaluasi ini juga sebagai pertimbangan kami dalam melanjutkan kerjasama koop ini dengan institusi pendidikan. Jadi, memang harapannya selalu ada peningkatan. Namun, bila memang ditemui ada yang belum sesuai, kita akan coba cari dulu solusinya bagaimana kita bersama-sama memperbaiki yang kurang hidup. Nah, kalau memang setelah beberapa periode masih kurang baik, ya kita bisa tentukanlah berikutnya mau bagaimana dari sisi industri, maupun dari sekolah, komitmennya kedepannya mau seperti apa. Apabila memang dari pihak sekolah tidak mau berkomitmen lagi, kalau kita lihat tidak ada perbaikan, kan tandanya tidak ada komitmen. Nah, itu ya berarti sudah tidak beringinan. Nah, itu ya kita bisa berikan apa-apa. Oke, terima kasih. Harapan saya tinggi terhadap kelas industri di SMP 1 SMP 1 Sari. Saya sudah harap bisa terus menerus dan menerus baik, gitu ya. Saat ini sudah sangat baik. Saya harapannya tidak bisa turun, gitu ya. Pokoknya, semoga, saya kayak TNI SMP 1 Sari ini, lainnya terus baik, lakukan terus sama yang terus baik, kerjasama yang terus baik dengan siapapun tenaga pengajarnya, siapapun rupanya sekolahnya, siapapun manajarnya, siapapun tidak kami lakukan hidup, tapi harapannya kita bisa turun-tidup. Selamat menikmati. Selamat menikmati.